Rangka survival sebagai Partai Kabah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik. Bersama PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, Rossi, pertama dalam sejarah Parlemen tanpa P3. Kamis, 18 April, pukul setengah sembilan malam di Komunikasi. Ketika pemiru kemarin, ada pihak-pihak. Yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu, termasuk PSI, sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Saya masih bersama pelaksana tugas Ketua Umum P3, yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2022, Pak Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto, yang mengatakan demi survival atau supaya P3 ini bisa bertahan. Silakan untuk berkomunikasi dengan koalisinya Pak Prabowo Gibran. Ya tentu tidaklah mungkin partai politik itu kemudian berdiam diri ya dalam menjalankan langkah-langkah strategi politiknya. Itu tidak mungkin. Kami terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak ya. Tentu untuk membangun sebuah... Sejak kapan misalnya Pak Mardiono? Sebenarnya kita sebelum pemilu pun, kita masih berkomunikasi baik dalam konteks misalnya Mbak Rosi ya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli Hasan. Karena dulu P3 itu membangun Pak IPI. Kalau ini rasanya komunikasinya setelah hasil KPU, dan kemudian ya ini tentu maksud komunikasinya adalah hey, gimana nih? Mau ikutan atau nggak ikutan? Kan kira-kira seperti itu. Apakah Pak Mardiono memang sudah lama menjalin komunikasi dengan katakan Koalisi Indonesia Maju, bahwa P3 akan bergabung ke Pak Prabowo dan Gibran? Ya itu tentu berlanjut ya, karena P3 itu kan Koalisi Pemerintah. Dan Indonesia Maju itu kan juga menjadi bagian dari Koalisi Pemerintah itu. Jadi Pak Mardiono sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Ya tentu, kalau Pak Prabowo kan juga sama Koalisi Pemerintah. Kita di parlemen juga kita sama-sama. Artinya tidak mungkin komunikasi itu terputus. Ya komunikasi itu tentu terus bersambung. Nah kemudian dalam konteks apakah kita bergabung atau tidak ya, itu kan nanti kalau sudah selesai, itu kan tidak mungkin jadi lahir dari satu arah ya. Dari Partai Persatuan Pembangunan saja. Ini kan melibatkan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah ya tentu bagaimana untuk membangun pemerintahan ini yang akan datang. Oke, berarti Pak Mardiono ketika Pak Mardiono datang ke halal-bihalal Partai Golkar waktu itu, itu sebenarnya kode ya? Bahwa kode akan bergabung dengan partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Iya, kalau itu secara natural ya, saya ditelepon Pak Erlangga, saya di WA, kemudian saya dikirimin undangan, hadir ya Pak Ketum. Oh insya Allah dihadir lah. Kalau dalam tradisi Islam ya, di P3 ini ya kalau diundang halal-bihalal, masa ya nggak datang ya? Tapi itu kan jadi kode kan? Rame waktu Pak Mardiono datang ke halal-bihalal itu rame. Wah ini sepertinya kode keras, duduk di sebelah, di meja yang bersamaan dengan Ketum Partai Golkar dan dengan Ketua Umum PSI, putranya Pak Jokowi. Jadi sepertinya duduk berdampingan ini yang kemarin dipraktek, yang kemarin dilakukan di halal-bihalal Golkar akan berlanjut terus kayaknya? Duduk bersama? Iya memang harus berlanjut, duduk bersama ya. Jadi memang Pak Mardiono P3 ini akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran? Tentu itu tidak dari sepihak ya, bergabung itu tentu ada keinginan bersama. Jadi tidak bisa jadi berpihak, keinginan P3 akan bergabung. Kan ini harus dijawab oleh berbagai pihak, ya nanti akan berproses. Menurut Bapak siapa yang menjawab? Tapi Bapak sendiri mau, P3 sendiri merasa perlu nggak merapat pada koalisi pemenang? Kalau itu belum selesai ya, karena ini kan baru versi seperti P3 ditentukan oleh KPU, menurut perhitungan KPU bahwa P3 tidak lolos. Tapi versi P3 ini kan lolos, nanti akan menunggu keputusan nanti di Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya ubah begini. Katakan hasil MK 22 April akan mengumumkan putusannya soal sengketa Pilpres. Saya ingin mengatakan, katakan hasil putusan, saya tidak ingin mendahului, tapi ingin memberikan kondisi-kondisi yang akan ketum P3 lakukan. Andaikan memang MK memutuskan bahwa pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ke 20 Oktober nanti akan dilantik. Apakah P3 akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Jawabannya itu nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai. Ya, itu mekanisme partai untuk menentukan sebuah langkah arah politik ke depan, itu harus melalui proses setidak-tidaknya. Itu melalui rapat pimpinan nasional. Ya, baru akan menjadikan keputusan arah. Tapi menurut Anda sendiri, apakah Anda merasa perlu untuk bergabung? Ya, kalau untuk membangun bangsa ini ke depan ya, ini tidak ada kata lain. Jadi semua elemen bangsa, apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang besar. Oke, saya mendapat sens bahwa P3 akan merapat pada Koalisi Indonesia Maju. Iya, sekali lagi mbak. Kenapa? Karena inilah yang Anda sebut sebagai upaya menyelamatkan partai. Kalau Anda tidak punya kursi, Anda tetap berada di luar parlemen, tidak ada kursi di DPR Pusat, kemudian tidak ada juga kursi di DPR, tidak ada partai yang mau sengsara seperti itu dalam 5 tahun ke depan. Apakah dengan bergabungnya atau mencoba menekati Koalisi Indonesia Maju adalah upaya Anda untuk menyelamatkan partai ini? Ya, dalam semua hal. Jadi lobby-lobby politik itu, dalam semua tujuan, itu masih kita lakukan. Tujuannya tidak hanya sekedar kita untuk bergabung, ya. Tapi tujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini, ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, kalau begitu misalnya begini, Pak. Bagi Koalisi Indonesia Maju, gitu. Katakan Pak Marjono merasa, oke saya terbuka untuk menjadi bagian membangun Indonesia, saya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tetapi buat mereka yang sudah bekerja di sana, apa gunanya? Ada P3. Jadi kira-kira apa daya tawar P3 untuk bisa dikutsertakan di Koalisi Indonesia Maju? Ya, itu terserah itu persi. Kalau kita mau berkeluarga, ya, itu kan pasti berdiri dari dua persi, ya. Tetapi kemudian nanti bisa membangun sebuah sinergi kekuatan ini kan, mesti nanti kita ada sebuah kompromi-kompromi politik yang kita bisa meyakinkan bahwa tentu ini semua akan menghasilkan sebuah kemaslahan yang besar. Apa daya tawar P3 untuk diajak? Satu, prolen suara di DPR, kalau KPU bilang belum. Jadi untuk apa? Kecuali kalau memang MK memutuskan hal yang lain dan P3 masuk di parlemen. Ya, karena itu jawabannya harus dijawab nanti. Setelah nanti MK sudah memutuskan, ya, baru kita akan menjawab itu. Tetapi Mbak Rosi, kita juga tidak akan terlalu GR, ya. Kita tidak akan terlalu GR, artinya kemudian, wah, nanti kita akan ikut atau tidak itu terlalu GR, ya, bagi kami, ya. Ikut ini dalam konteks untuk kebersamaan, ya. Kebersamaan itu harus ada sebuah kesepakatan. Pak Mardiono, dalam politik saat ini, kebersamaan itu sebenarnya adalah kata yang ingin menghaluskan dari, bukan soal kebersamaan, soal mencari selamat. Soalnya, ada juga pandangan begini. Pak Mardiono sebagai ketumpel P3, kalau mau menyelamatkan P3, katanya Pak, segeralah mendeklarasikan, bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pasti partainya bisa masuk parlemen atau bisa survive dengan cara masuk parlemen. Seberapa besar Anda melihat bahwa ini adalah skenario yang realistis untuk P3? Ini jawabannya nanti kan harus terpisah. Jadi, P3 bisa nanti mendapatkan keputusan yang adil, itu kemenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Ini keputusannya nanti Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian selanjutnya, keputusan politik P3 itu akan disabung dengan pihak lain. Sebelum mendeklarasikan, katanya akan dibantu supaya survive. Seberapa besar Anda percaya pada pernyataan politik ini? Saya pikir kalau membantu politik, Mbak Rosi sudah mengemuka di publik ya, bahwa semua pihak ya, sayang dengan P3 akan membantu dan menyayangkan apabila nanti P3 sampai tidak lolos ke parlemen. Menurut Bapak, tidak masuknya berdasarkan KPU P3 ini, memang ada operasi politik? Saya katakan bisa ya, bisa tidak. Operasi politik? Ya atau tidak? Ya. Tidak lolosnya P3 masuk ke parlemen karena ada operasi politik? Ya atau tidak? Karena gini ya, operasi politik ini kan semua partai melakukan. Karena menginginkan untuk kebenangan. Kita tahu, kalau bertanya operasi politik pasti bukan antara partai yang sejajar. Operasi politik itu pasti dari sesuatu yang jauh lebih powerful. Ya, sesuatu yang punya keinginan besar ya, yang memiliki kepentingan agar mungkin P3 tidak lolos gitu ya. Ya kalau menurut saya bisa iya. Ijinkan saya mencoba membacakan lagi apa yang dikatakan oleh Roma Hurmuzi. Dia mengatakan, mohon atensi kepada KPU, RI, dan Wawaslu. Operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Yusuf Kala, apakah ini operasi sayang anak lagi? Apakah operasi politik yang Anda katakan tadi itu juga hampir sama dengan operasi sayang anak yang ditulis oleh Roma Hurmuzi? Menurut pandangan saya berbeda ya. Menurut pandangan saya tidak seperti itu ya. Operasi yang saya maksud adalah operasi dalam hal kompetisi. Ini ada operasi-operasi yang memang, bagaimana caranya untuk, karena gini ya, karena P3 ini kan juga ada yang menginginkan dan ada yang diuntungkan tentu. Kalau P3 ini tidak lolos, kan tentu itu ada yang diuntungkan. Jadi Anda tidak sepakat bahwa operasi, Anda melihat bahwa ada operasi politik untuk mengecilkan P3, tapi bukan karena operasi sayang anak. Jadi Anda tidak melihat misalnya, kalau di sini disebutkan operasi sayang anak, tentu refernya ke... Tidak ya, karena tidak semudah itu kemudian akan memindahkan suaranya P3 menjadi sebuah hadiah sayang anak itu. Saya kalau tidak sepakat itu, rasanya sulit medianya ya. Tidak akan semudah itu ya. Karena di dalam pelaksanaan politik dalam negara demokrasi seperti Indonesia, itu begitu banyaknya ya, proses-proses yang harus kita lalui. Jadi ya, menurut kesimpulan itu terlalu sederhana ya, tetapi kemudian itu ada misalnya, keren-keren desain lain itu seperti P3 selalu diwarnai dengan eksiden. Ya, di mana pemilu tahun 2009 ya, kita itu mau menjelang pemilu di puncak Bogor sana ya, kita itu ada suatu tokoh kita ya, itu dijemput oleh Kejaksaan Agung. Oh, Anda mau mengatakan bahwa setiap hampir 5 tahun sekali, kuah umum P3 itu selalu kena kasus hukum. Betul, dan baru kali ini, 2024. Alhamdulillah, saya bisa menghantarkan ini tanpa ada eksiden tertentu. Pak Mardiono ini ingin mengingatkan 2009 ketuanya ditangkap, ada kena kasus hukum. 2014 ketua umum P3, Pak Surya Dharma Ali, itu juga kena kasus hukum. Lalu 2019 sebelum pemilu, juga ada Romi yang tadi baru saya sebutkan juga kena kasus hukum. Jadi sepanjang sejarah dalam tiga kali pemilu terakhir, baru PLT ketum P3 yang gak kena kasus hukum. Amit-amit lah ya Pak ya. Iya, dan tidak sampai di situ, Pak. Jadi Anda merasa, Anda tetap melihat ini sebagai bagian dari, ya tapi kalau kena kasus hukum ya kena kasus hukum saja Pak. Gak, bukan kemudian menjadi pembelaan bahwa gara-gara ketua umumnya kasus hukum. Oh iya, kita menghormati penegakan hukum. Saya statement selalu setiap ada kader yang terlibat kasus hukum, kami menghormati. Ya, tetapi ya ini kok waktunya juga tepat pada saat-saat menjelang pemilu misalnya. Ya, berarti kalau mungkin bisa itu menjadi sebuah situasi yang merugikan oleh, merugikan P3. Ya, belum lagi soal konflik Mbak. Ya, konflik di internal itu ya, kita menghadapi pemilu 2014, kita mengalami konflik internal yang panjang. 2019 juga sama. Nah, Alhamdulillah di era saya ini, selama satu tahun lebih, kita hampir zero konflik. Kemudian terhadap eksiden-eksiden yang kaitannya dengan kader yang terlibat soal hukum segala macam, khususnya di kalangan elit, itu juga sama. Ini zero. Ini kita jaga betul Mbak. Saya tidak bisa membayangkan kalau kali ini sampai terjadi kembali. Ini kami jaga. Alhamdulillah saya bisa mengantarkan sampai pemilu, mungkin kalau kita terjadi eksiden kembali, mungkin hasilnya tidak kita hanya kurang suara segitu. Mungkin lebih parah lagi. Jadi, kita tidak fair lah kalau menjawab ini misalnya kemudian hasil yang menyebabkan keterpurukan dalam pemilu ini, mungkin karena seseorang yang kerjanya gagal. Tetapi juga ada jawaban lain. Jangan-jangan kalau tidak dikerjakan oleh orang itu, jangan-jangan lebih buruk lagi. Jadi, juga bisa jawaban begitu. Itu kan objektifitasnya kan harus kita kaji. Artinya tidak bisa menjawab secara sepihak. Baik. Pemilu 2024 menjadi catatan sejarah bagi kepemimpinan Mardiono di P3. Seperti apa nasib P3 dan PLT ketua umumnya? Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.